oke seperti biasa, baik lagi bersama saya mamang ojan munaroh, manusia yang sedikit mengeselin tidak usah pakai intro, kelamaan video hari ini bawa ojan mau memperjelas tentang rom DSU yang pernah bawa ojan bahas sebelumnya yang katanya sih rom ini bisa dipasang tanpa kita harus melakukan unlock bot loader, itu baru katanya nah disini sama bang ojan langsung dites di hp adeknya bang ojan dan kebetulan hp ini masih bawaan pabrik dan belum di ubl sama sekali bun nah fitur ini bisa kalian temukan di opsi pengembang ya, kalau misalkan kalian menggunakan android 11 tapi jika kalian menggunakan android 10 maka fitur ini masih belum ada bun, kalian harus pasang manual lewat adb nah disaat kalian tekan DSU loader, maka kalian akan melihat ada 4 jenis rom yang berbeda nah GSI, ARM 64, terus GSI, GSM, ARM 64 dan yang dibawahnya itu sama aja bun bedanya apa bang? jadi bedanya, 2 baris yang atas itu adalah android 11 dan 2 baris yang bawah adalah android 12 nah disitu kan ada 2 baris, nah yang satu itu pakai gaps, nah yang satu lagi itu tanpa gaps eh jangan dipasang dulu bun, simak dulu videonya, soalnya manusia yang sering skip video itu ujung-ujungnya nanti suka komen goblok bun nah mungkin karena video yang kemarin itu efek penasaran kali ya, udah kayak arwah penasaran gitu sebagian dari kalian pasti ada yang langsung nyoba buat memasang rom ini bun tapi takut buat di restart androidnya, bener kan? tapi gak apa-apa bun, mau direbot juga itu bebas, karena ternyata rom DSU ini masih tetap membutuhkan unlock bot loader agar bisa memasang rom ini bun nah rom ini bisa aja dipasang tanpa harus melakukan unlock bot loader, tapi itu di masa mendatang dan masih dalam tahap uji coba kalau buat sekarang itu rom ini masih tetap harus melakukan unlock bot loader bun soalnya udah bang ojan coba-coba di hp adeknya bang ojan dan romnya juga udah berhasil terpasang nah kita tinggal terapin aja ke androidnya nah pas proses booting emang normal itu gak ada kendala sama sekali bun tapi pas nyala, itu masih menggunakan rom UI atau si OS nya itu gak berubah sama sekali ya mungkin karena bang ojan penasaran banget gitu ya sama rom ini ya sama bang ojan dicoba lagi buat terapin pakai kode adb dan si hp nya kembali di restart ulang dan pas nyala itu masih tetap menggunakan rom UI sebelumnya jadi intinya rom yang bang ojan download itu masih mengambang bun nunggu si hp nya terbuka bot loader nya baru deh si rom nya itu bisa jalan di hp ini nah karena setelah bang ojan coba di hp xiaomi redmi note 7 yang kebetulan hp nya itu sudah di unlock bot loader pas si hp nya nyala ternyata emang berubah rom nya bun menjadi rom basis OSP dari google dan ternyata rom DSU adalah sebuah rom GSI ofisial yang dirilis oleh google hanya untuk percobaan aja percobaan kayak gimana bang? jadi percobaan kalau misalkan hp android menggunakan dual OS dan dual boot apakah bisa dan apakah benar-benar stabil? nah sedangkan untuk masalah sistem operasi apalagi kita ya yang masih awam tahunya cuma harga seblak cekir doang mungkin bakalan panik kalau misalkan hp nya kenapa-kenapa tapi ada bagusnya juga rom ini belum bisa dipasang di hp android yang belum di ubl karena kalau misalkan sampai bisa dipasang wah counter service itu pasti bakalan rame bun buat nyalangin penasaran kalian bang ojan akan review sedikit tentang rom DSU atau rom GSI ofisial dari google yang bikin kalian penasaran udah ke arwah bun sebenernya bang ojan juga agak sedikit kurang paham nih sama tujuan dari rom ini bun kalau emang rom ini cara pasangnya harus melakukan unlock bot loader kenapa rom ini ada di setelan opsi pengembang? seharusnya kalau memang rom ini udah ada di dalam fitur android semua hp android yang pakai android 10 dan android 11 harusnya sudah bisa pasang rom ini dong? ya harusnya atau mungkin ya demi keamanan penggunanya rom ini masih dibatasi jadi yang awam atau yang hp nya itu gak bisa di flash gak bisa akses fitur dari rom ini ya mungkin aja sih oke jadi rom DSU atau dynamic system update adalah sebuah rom basis OSP yang diambil dari google pixel tampilan yang diterapin di rom ini menggunakan launcher dan UI dari google pixel dan fitur dari google pixel juga bun kalian bakalan merasakan gimana rasanya megang google pixel di device lain fitur aplikasinya juga itu kalian bisa bebas mematikan dan menghidupkan aplikasi yang jarang dipakai nah kalian juga bisa lihat dari fitur quick setting nya disini mirip banget sama quick setting di hp google pixel jadi gimana rasanya menggunakan rom pixel? meski semua fitur dan tampilan bahkan UI itu sudah berubah menjadi rom OSP tapi tetap aja bun software, kernel, baseband, bahkan kinerja dari hp android kalian masih menggunakan stock OS yang sebelumnya kalian pakai nah kekurangan dari rom ini adalah gak bisa menyalakan wifi gak ada fitur hotspot dan kartu sim nya gak kebaca masih minat sama rom ini bun? oke bahwa jangan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.